Israel dikejutkan oleh ledakan di ibu kota Tela Afif yang belakangan diketahui serangan drone pada Jumat 19 Juli 2024 bukan Hamas ataupun Hezbollah yang mengirimkan serangan tersebut melainkan kelompok Houthi di Yaman. Kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan telah mengirim drone menyebabkan satu orang tewas dan melukai empat orang. Pasukan UAV atau drone mereka menyerang salah satu target penting di wilayah pendudukan Jaffa. Wilayah yang sekarang disebut Tela Afif Israel. Kata mereka dalam sebuah pernyataan di Muat AFP. Dikutip Sabtu 20 Juli 2024 hal ini menjadi pukulan besar baru bagi Israel setelah kecolongan pada Oktober 2023. Hamas menyerang negeri Zionis kala itu karena pendudukan yang selama ini dilakukan Israel di wilayah Palestina dan membuat pemerintahan Benjamin Netanyahu mengumumkan perang Gaza. Inilah penampakan UAV Jaffa yang berhasil mempermalukan pertahanan Israel yang didukung oleh AS dan Inggris. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!